Intro Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan AIN Newsore yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Stephanie Patricia. Kita awali AIN Newsore dengan informasi sebuah bus menabrak pembatas gerbang tol Sentul Barat hingga menerobos area kantor pengelola tol. Tidak ada korban jiwa namun sejumlah kendaraan rusak parah tertabrak bus. Terjadi kecelakaan. Diduga alami Remblong, sebuah bus yang membawa pulau penumpang menabrak pagar pembatas gerbang tol Sentul Barat pagi tadi. Kondisi pasnya kecelakaan terekam dalam video mati keluarga. Pagar pembatas di area parkir kantor pengelola tol Korak-Koranda dan sejumlah kendaraan rusak parah. Periswa terjadi setelah pukul 7.30 pagi tadi. Sopir bus diduga tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga membanting setir ke arah kiri dan menabrak pagar pembatas kantor PT. Marga Sarana, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Semua penumpang berselamat, sementara empat mobil yang tertabrak bus sedang parkir dan dalam kondisi tidak berpenumpang. Dari Bogor, Jawa Barat, Purkon Munawar, ANYUS melaporkan. Ratusan peternak dari berbagai daerah menuntut ganti rugi akibat turunnya harga telur. Aksi demo berlangsung di depan gedung DPR dan diakhiri dengan membagi-bagikan telur gratis kepada masyarakat. Aksi damai ini melibatkan massa dari peternak dan mahasiswa asal Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai bentuk solidaritas peternak ayam. Massa menuntut pemerintah agar segera menstabilkan harga telur yang anjlok. Para peternak khawatir ancaman monopoli harga di pasaran. Peternak juga mengeluh merugi jika harga telur murah. Sebagai aksi protes terhadap pemerintah, mereka membagikan telur secara gratis bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan DPR RI siang tadi. Yang pertama kita sampaikan berkaitan dengan masalah regulasi undang-undang nomor 41 tahun 2014 berkaitan dengan masalah peternakan yang disitu memperbolehkan integrator untuk budidaya. Makanya saya mohon untuk dievaluasi agar kegiatan peternakan diberikan kepada rakyat untuk menciptakan lapangan kerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Emarini, menemui pendemo untuk berdiskusi dan berjanji akan mengawal sejumlah tuntutan, yakni menstabilkan harga mulai dari jagung, ayam hidup, dan telur. Sebenarnya isunya sudah beberapa waktu yang lalu, dan ini mungkin sudah puncaknya ya. Jadi pertama tentang harga jagung yang masih mahal, lalu kemudian harga telur yang juga murah. Jadi tuntutan mereka adalah disetabilkan saja, nggak harus murah banget, tetapi stabil. Peternak berharap pemerintah segera memberi solusi akibat anjloknya harga telur ayam. Dari Jakarta, Megalatu, Trijulianti, Ainyus, melaporkan. Kita ingin informasi lain, pemirsa ratusan pendukung Persib berunjuk rasa mengepung kantor tim Maung Bandung. Mereka menuntut permintaan maaf manajemen atas performa buruk Persib di Liga 1. Ratusan pendukung Persib atau Boboto menggeruduk markas tim Maung Bandung minggu sore. Mereka menuntut reformasi manajemen dan pelatih Persib Bandung pasca penampilan buruk Persib di Liga 1. Kerumbunan Boboto menyebabkan jalan sulan jana terpaksa ditutup total. Para Boboto bertahan hingga malam hari. Mereka menunggu pihak manajemen menemui mereka. Proses mediasi pun berlangsung alat karena pihak manajemen menolak tuntutan pergantian pelatih dengan alasan masih menunggu hasil evaluasi. Kedua pihak akhirnya sepakat memberi batas waktu hingga akhir seri 2 kompetisi Liga 1. Akan kami sampaikan nanti ke yang kompeten menangani ini. Karena prinsipnya niatnya juga bukan hanya Boboto. Manajemen itu sebetulnya walaupun Boboto tidak menyampaikan aspirasi sekalipun pasti melakukan evaluasi gitu. Agar diberi kesempatan dulu. Karena masih prosesnya ini masih apa namanya, satu masih panjang. Kedua masih perlunya konsentrasi tim ini untuk menghadapi seri kedua. Selengkapnya mengenai Boboto yang menggerudu kantor manajemen Persib sudah bersama kami Ketua Viking Persib Club Distrik Sumedang, Henry atau yang akrab di Sapa Ibro. Selamat sore, Kang Ibro. Sore, sore, sore mbak. Baik, Kang Ibro saya ingin langsung tanyakan apa saja sebenarnya poin-poin tuntutan dari aksi unjuk rasa kemarin. Ya, ini sebenarnya ini adalah puncak-puncak kesalahan kami dari Boboto kepada manajemen. Kalau yang tanggal 5 itu, aksi tanggal 5 kan ada 5 tuntutan. Sebetulnya saya sudah bilang bahwa satu saja tuntutan dari Boboto itu didengar oleh manajemen. Tetapi sampai tanggal 10 tidak ada satupun tuntutan dari Boboto yang didengar oleh manajemen. Akhirnya, itu hanya beberapa distrik saja sebetulnya yang secara mendadak dan tidak dikoliner datang ke Bandung untuk menuntut poin-poin yang sudah dilakukan pada aksi tanggal 5 sebelumnya. Lalu setelah pertemuan atau mediasi dengan pihak manajemen kemarin, adakah dari 5 tuntutan ini yang sudah dipenuhi saat ini? Ada, ada. Yang pertama, itu karena manajemen tidak ada satupun yang ada di PT, maka Pak Kuswara waktu itu sebelum datang ke PT sudah menelpon. menelpon yang kemudian, teleponnya itu dibawa ke bawah, ke Boboto, yang kemudian disambungkan lewat waktu itu. Akhirnya Pak Kuswara mungkin mewakili manajemen, memohon maaf kepada Boboto dengan hasil persif yang 6 pertandingan hanya 2 kali menang, 4 kali seri itu. Jadi tuntutan apa yang sudah dipenuhi, Kang Ibro? Saya konfirmasi sekali lagi. Yang sudah, yang sudah, yang jelas. Yang sudah, itu yang poin pertama. Permintaan maaf dari pihak manajemen. Permintaan maaf dari pihak manajemen kepada Boboto dengan hasil yang dispersif di seri pertama itu. Nah, ini sebenarnya kalau manajemen waktu itu langsung saja memohon maaf. Karena yang saya tahu, manajemen juga ternyata merasa tidak setuju, merasa tidak senang dengan hasil persif di seri pertama kemarin. Tetapi ternyata tidak ada permintaan maaf pun dari manajemen. yang ke arah itu, biasanya kan Pak Teddy. Biasanya dari manajemen itu Pak Teddy Sayono. Yang paling sering berkomunikasi katanya dengan Boboto. Tetapi hari ini, dari tanggal 5 kemarin itu tidak ada. Baik. Terkait tuntutan untuk mengganti pelatih. Dari pihak manajemen meminta agar diberi kesempatan terlebih dahulu supaya bisa konsentrasi di seri kedua Liga 1. Tanggapan Anda? Ya, untuk pelatih ini sepikir sama lah. Karena hari ini banyak Boboto yang menuntut aksi yang waktu itu tahun 2000 berapa saya lupa di Siliwangi bahwa di Senandar waktu itu Alamagum, Pak Ari Senandar menurut kami dari Boboto gagal. Waktu itu mengangkat versif. Akhirnya kami demo, kemudian diturunkan. Tetapi kan hari ini beda. Hari ini beda. Jadi mungkin manajemen tanah kontrak Rene-nya juga panjang. Sampai 2024. Tapi kemarin sudah disepakati bahwa Rene sepikir cukup sampai seri kedua. Kalau sudah tidak bisa mengangkat prestasi persif, dinilai kurang memuaskan, mesti kurang memuaskan, ya sudah. Karena Rene ini ternyata di media sosial juga seringkali membuat statement-statement yang akhirnya menyakiti tubuh botolnya juga. Baik, jadi kesepakatan terakhir kemarin masing-masing pihak akan menunggu sampai seri kedua Liga 1 ya, Kang Ibro, ya? Iya, dan untuk yang Rene itu ya, yang kedua itu ya. Baik, terima kasih Kang Ibro atau Henry, Ketua Viking Persib Club Distrik Sumudang sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Pemirsa Prabowo Subianto akan kembali berlagak di Pilpres 2024. Kami akan kembali usai. Cida berikut. Terima kasih sudah menonton!